Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya didampingi oleh Pak Kiai Raudah Pak Kandahata Dan Pak Nurnin Halim Wanbit Pak Syarif Cicim Sutadjo Dan pengurus daripada MDI Dan Pak Asinggi selaku Ketua Panitia Pagi ini Segera setelah Sholat tidur ada Kami akan mengontong hewan korban Agak siangan Dan tentunya Korban ini adalah Sebagaimana disyaratkan Pada saat Nabi Ibrahim Ingin mengorbankan Anaknya Ismail Alhamdulillah pada waktu itu Berintah Allah Untuk digeser Menjadi Korban Dan Untuk itulah kita Lakukan Kegiatan pada Hari ini Dan terkumpul Alhamdulillah 38 sapi Yang berada di tempat ini Namun Kami juga monitor Berapa Pengurus juga langsung Memberikan korban Di daerah Atau Dapil masing-masing Jadi Jumlah Ini Insya Allah Bisa Dibagikan Kepada masyarakat Yang membutuhkannya Dan Tentu Niatan Ataupun Manfaat Dari korban itu Tentu Diharapkan Bisa diterima Oleh masyarakat Dan Sekitar Partai Golkar Dan juga Masyarakat Ataupun Ormas-ormas Yang membutuhkan Nah tentu Filosofi ini Banyak dilakukan Oleh partai politik Bahwa kita harus Berkorban Untuk tujuan yang Lebih besar Tujuan yang Lebih besar Dari disampaikan Oleh Pak Kiai Tentu Masyarakat Lebih sejahtera Dan juga Sesuai Dengan Tadi Pancasila Yang keempat Ada Interupsi Dari Sampai Siap Berkorban Alhamdulillah Baik ada Pertanyaan Sudah Jelas ya Ya tentu Tadi saya Sampaikan Para kader Golkar Yang di DPR Yang di DPP Semua Berkorban Hewan Sapi Yang melalui Partai Golkar Ada 38 Namun Saya monitor Hampir Di setiap Dapil Di Kabupaten Kota Rata-rata Juga Ada sejumlah Yang sama 20 Sampai 30 Di Masing-masing Wilayah Sehingga Tentu Ini menjadi Hal Yang Wajib Dilakukan Kader-kader Partai Golkar Agar Masyarakat Merasakan Keberadaan Dari Kader-kader Partai Golkar Di seluruh Wilayah Se-antero Indonesia Masyarakat Tidak Tapi korban Politik Tidak ada Pak Tadi saya katakan Politik Tidak ada Korban Jadi aman Aman Saja Jadi Sesuai Dengan Apa yang Kesepakatan Kita akan Terus Evaluasi Sampai Dengan Bulat Cili Tentu Akan Evaluasi Siapa Yang Akan Maju Kita tunggu Supri Juga Ya Saya rasa Kalau Kabinet Si solid Sampai Sesuai Dengan Amanat Sampai Mengawal Pak Presiden Dan Pak Ma'ruf Amin Terutama Terhadap Program-program Pembangunan Pak Pak Julhas Berapa Waktu Lalu Bilang Bahwa Dalam Pertemuan Antara Presiden Dan Ketua Parpol Akhir Mei Lalu Itu Salah Satunya Membahas Pilkada Dan Pak Julhas Mengusulkan Ridwan Kamil Untuk Maju Di DKI Dan Pertama Saya tegaskan Pak Ridwan Kamil Adalah Wakil Ketua Umum Pertai Golka Jadi Tentu Pak Pak Ritwan Kamil Akan Mendengar Pertimbangan Yang Ada Dukungan Dari Parpol Dan Tentu Akan Ada Kesepakatan Antara Ketua Tapi Dalam Pertemuan Tersebut Katanya Semua Setuju Pak Termasuk Semua Partai Di Pertemuan Dengan Masalah Defisit Masih Dalam Pembahasan Di Bangkan Jadi Kita Tunggu Sampai Pembahasan Diselesaikan Di Bangkan Ya Tentu Itu Menjadi Program Di Kementerian Masing-masing Dan Masing-masing KL Itu Ada Menteri Dan Masing-masing Menteri Punya Program Dan Itu Yang Dibahas Antara Kementerian Dengan Mitranya Di DPR Dan Itu Masuk Kebanggaan Ya Itu Dibahas Di DPR Kita Tunggu Saja Ya Pertama Terkait Dengan Pinjol Tidak Ada Di Dalam Anggaran Yang Ada Sekarang Ya Koordinasi Tentu Kalau ada Usulan Program Silahkan Dibahas Dengan Kementerian Teknis Soal Soal Yang Buat Ormas Ini Cuma Itu Ya Mas Ada Pelaporan Apakah Ada Ormas Agama Lain Pak Oh Ini Penyelenggaranya MDI Ormas Islam Juga Ini Sesuai Kesiapan Kantor Di Tempat Dan Kami Sudah Mempersiapkan PNS PNS Yang Akan Pindah 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 Ini Wartawan Mana Oke Ini Soal Politik Lagi Terakhir Ini Kita Melihat Pak Anis Sudah Mulai Bergerak Nah Ini Pak Rizwan Kamil Kira Kenapa Pak Kalas Pak 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 Lalu itu Jakarta Kalau Pak Anis Kan bergerak-gerak Saja Baik Terima kasih Pak Ketuk Mohon izin Untuk kita ambil foto Bersama dulu Dengan para Penerima simbolis Para penerima simbolis Boleh kita foto bersama Baik Hitungan ketiga Kita foto bersama Satu Dua Tiga Cukup Tiga 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 Terima kasih.